Intro Keinformasi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menggodok pemberian insentif berupa subsidi di sektor hulu untuk pengguna jaringan gas di tanah air Hal ini guna menekan impor LPG yang sangat besar Pemerintah akan memberikan insentif baru berupa subsidi untuk gas bumi bagi konsumen jaringan gas atau jangan kota sehingga bisa terjangkau dimana subsidi ini nantinya akan diberikan di bagian hulu jaringan gas Menteri SDM Arifin Tasif menyebutkan subsidi ini memberikan atau diberikan pemerintah untuk menekan subsidi LPG yang sebagian besar masih mengendalikan atau mengandalkan impor Terlebih saat ini impor LPG sebesar 6 juta ton per tahun sehingga dengan memberikan subsidi jar gas yang dibangun pemerintah maka pasokan yang didapatkan langsung dari sumber gas bumi domestik yang secara langsung mengurangi impor LPG Kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah mensubsidi gas hulu untuk jaringan gas ya kan sekarang ini kan yang disubsidi kan LPG karena nanti kalau kita pakai gas kita sendiri gunanya yang kita subsidi supaya masyarakat penerima itu bisa dapat harga yang ya ada dalam jangkauan ya nah ini tentu saja di region 6 ini ya yang sebelah timur ini sedang kita upayakan konversi diesel ke gas kita berharap ini 2025-2022 ini bisa tuntas ya ada kurang lebih 3 gigawatt ini ya yang kecil-kecil ada 2200 lokasi yang pakai apa jencil-jencil sedangkan yang besar-besar itu ada di beberapa lokasi selamat menikmati